dengan rekan kami yaitu Jessica Wawar, langsung dari gedung DPR di Jakarta. Jessica akhirnya setelah perdebatan panjang, revisi undang-undang pilkada disahkan, lalu apa saja poin-poin yang disetujui oleh parlemen? Ya Robert, dua poin yang sebelumnya sempat menjadi perdebatan yang cukup alot di tingkat panjang. Pembahasan revisi undang-undang pilkada akhirnya disepakati oleh seluruh anggota DPR pada rapat paripurna siang tadi. Mimpinan DPR akhirnya mengesahkan revisi undang-undang pilkada ini dan ada sejumlah poin penting yang perlu dicatat nanti akan segera berlaku pada pelaksanaan pilkada serentak 2017. Poin-poin yang bisa kami rangkum dalam revisi undang-undang pilkada yang baru saja disahkan tersebut diantaranya bisa Anda saksikan dalam grafis yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Diantaranya pertama adalah terkait dengan keharusan atau ketentuan bagi anggota legislatif baik DPR, DPD maupun DPRD untuk mundur dari keanggotaannya jika ingin maju sebagai calon kepala daerah. Kemudian yang kedua atau poin yang kedua yang juga sempat menuai perdebatan dimana ini ada perbedaan fraksi, 6 fraksi setuju dengan usulan pemerintah dan 4 fraksi diantaranya tidak setuju atau tidak sepakat dengan usulan pemerintah yaitu terkait dengan syarat dukungan minimal bagi partai politik ataupun gabungan partai politik sebesar 20% dari perolehan kursi yang ada di DPRD dan juga 25% dari total perolehan suara yang ada di pemilu. Kemudian poin yang ketiga yang juga bisa kami rangkum ini setelah dua poin tadi akhirnya di berjalan mulus pembahasannya dalam rapat paripurna poin yang ketiga adalah parpol yang tidak mengusung calon nanti tidak akan diberikan sanksi kemudian lanjut kepada syarat dukungan calon independen jika sebelumnya ini juga sempat menuai perdebatan akhirnya keputusannya tetap pada putusan mahkamah konstitusi dimana syarat dukungan calon independen atau persoarangan ini pada batas minimal 6,5% hingga 10% berlanjut pada poin selanjutnya ini juga cukup menarik dimana DPRD dan juga pemerintah akhirnya sepakat untuk memberikan perluasan kewenangan atau memperkuat badan pengawas pemilu atau bisa dikatakan bawaslu nanti bawaslu ini bisa mengajukan gugatan sengketa ke PT UN dan ada pun juga tadi menurut penjelasan dari ketua komisi 2 bawaslu tidak hanya memeriksa saja dan juga mengawas nanti bawaslu bisa menjatuhkan sanksi kepada peserta pemilu sesuai dengan pengawasan dan itu nanti akan berlaku di bawaslu tingkat provinsi poin selanjutnya kita berpindah Robert ada juga poin yang menarik terkait dengan waktu penyelesaian sengketa pilkada selama 30 hari kemudian narapidana diperbolehkan untuk maju ke pilkada tanpa bahasan maksimal hukuman dan juga tadi sempat bebas narapidana nanti atau mantan narapidana yang maju di kontestasi pilkada harus ada ketentuan untuk mempugasikan status dari mantan narapidana terima kasih terima kasih